Bab 1241 Pria Berjubah Api Dalam senja yang luas di antara langit dan bumi, sebuah siluet berapi api terbang melintasi langit. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah panjang berapi api dengan api merah yang mendesis di tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh sifat unik dari api yang kuat yang dikaitkan dengan energi spiritual. Itu mirip dengan pakaian yang terbuat dari api yang melindunginya. Pada saat yang sama, dia menyapu tatapan tajamnya ke sekelilingnya seperti elang pemburu. Dia sedang mencari mangsanya. Saat dia bertemu dengan seseorang yang lebih lemah, dia akan segera mengikat orang itu dan merebut betel seal mereka. Namun, status antara mangsa dan pemburu selalu dapat berubah, jadi dia harus sangat berhati-hati dan mearayan diri saat dia merasakan bahaya. Dengan kemampuan ilahi mearayan diri yang unik, dia yakin bahwa tidak banyak dari mereka yang berkultivasi sama yang bisa menangkapnya. Selain itu, jika lawannya mengejarnya, dia bisa memanfaatkan situasi untuk melelahkan lawannya dan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Sebelum ini, dia telah menggunakan taktik mearayan diri saat musuh mengejarnya, dan mengejar musuh saat mereka mearayan diri untuk mendapatkan satu betel seal. Dia memiliki total dua betel seal dan mereka perlahan-lahan berputar di atas telapak tangannya. Dia tersenyum tipis. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan peringkat pertama di tempat di mana kultifator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Oleh karena itu, posisi benih benua bukanlah tujuannya, tapi untuk mendapatkan beberapa segel pertempuran dan menukarnya dengan sesuatu dari perbendaharaan kaisar pertempuran. Dia bisa mundur dari pertempuran setelah dia mendapatkan harta karun yang dia inginkan. Sedangkan untuk kuota, rekan-rekan lainnya bisa memperjuangkannya. MHM. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat ke arah pegunungan di kejauhan dengan mata menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar-samar mundur dengan tenang saat ini. Pemilik energi spiritual itu jelas mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan energi spiritualnya, tapi pria berjubah api itu masih merasakan orang itu. Api berkumpul di matanya dan penglihatannya langsung diperbesar untuk melihat siluet di kedalaman pegunungan. Penguasa bumi yang lebih rendah. Ketika pria berjubah berapi api itu melihat siluet muda itu, dia tertegun sejenak sebelum sebuah senyuman muncul di bibirnya. Apakah itu Muchen? Di medan perang penguasa bumi besar ini, hanya ada satu penguasa bumi kecil di sini, Muchen. Ketika pria berjubah berapi api itu merasakan keberadaan Muchen, yang terakhir juga merasakannya, jadi dia mulai mearayan diri. Muchen berubah menjadi seberkas cahaya dan terus bergerak melintasi pegunungan dalam upaya untuk mearayan diri. Heh, bagaimana kamu bisa pergi ketika kamu mengirim dirimu kepadaku? Pria berjubah berapi api itu menyeringai sebelum dia menginjakan kakinya. Api menyembur dari tubuhnya dan dia menghilang. Dia kemudian muncul kembali di atas pegunungan dan melayangkan sebuah telapak tangan ke bawah. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia telah mendengar tentang pertempuran antara Muchen dan Siongba. Jadi, dia tahu bahwa yang terbaik adalah energi spiritualnya tidak bersentuhan dengan Muchen. Oleh karena itu, dia tidak berniat mendekati Muchen dalam pertarungan ini dan memilih untuk membombardir energi spiritual jarak jauh. Telapak tangan besar energi spiritual yang berkobar menyelimuti hutan di pegunungan dengan suhu tinggi. Namun, siluet Muchen telah berhasil mearayan diri dari jangkauan pada saat yang genting, tetapi gelombang kejut yang berkobar masih membuatnya terlihat menyedihkan. Namun, Muchen tidak peduli dengan keadaannya saat ini dan terus berlari. Mencoba lari. Ria berjubah berapi api itu terkekeh, tapi dia tidak segera mengejar. Tatapannya pertama-tama menyapu di sekitar pegunungan dan setelah menemukan bahwa tidak ada energi spiritual lain di sekitar sini, dia berubah menjadi seberkas api dan mengejarnya. Dalam pertempuran ini, tidak ada penguasa bumi besar yang merupakan lawan yang mudah, jadi mencoba mendapatkan segel pertempuran dari mereka sangatlah sulit. Jadi, penguasa bumi kecil jauh lebih mudah dibandingkan. Tapi meski begitu, dia harus berhati-hati agar dia tidak menghadapi kejutan mendadak. Memegang pemikiran ini, Ria berjubah berapi api itu menjaga jarak sambil mengejar dan sesekali mengirimkan serangan destruktif untuk melelahkan Muchen. Dengan demikian, pegunungan itu diselimuti api dengan siluet yang mearayan diri di depan. Kota pertempuran surga barat, Plaza. Semua penonton melihat ke layar di atas alun-alun dengan berbagai macam adegan. Masing-masing adalah pertempuran sengit yang mencerminkan situasi di tiga medan pertempuran. Saat pertempuran terjadi di salah satu medan perang, itu akan segera diproyeksikan untuk ditonton semua orang. Ling Zhanzi sangat tangguh. Dia sudah mengalahkan tiga penguasa bumi besar dengan begitu cepat. Ling Jianzi dan Ling Longzi juga tidak kalah, mereka masing-masing mengalahkan dua penguasa bumi besar. Cek-cek, Luo Li praktis tak terkalahkan di medan perang penguasa bumi bawah. Prestasi Ling Feizi itu juga mengejutkan. Saat para penonton menyaksikan, sesekali terdengar sorak-sorai dan seruan yang menggema. Luo Tian Shen juga menonton di antara kerumunan dengan ekspresi puas. Dia menyaksikan Luo Li menerobos masuk ke dalam medan perang kedaulatan bumi kecil. Meskipun Luo Li baru saja memasuki alam kedaulatan bumi kecil, dia memperoleh warisan Luo Shen dengan fondasi yang sangat kokoh. Selain itu, dia juga memiliki banyak cara yang bahkan Luo Tian Shen pun tidak mengetahuinya. Ternyata, semua itu berasal dari warisan Luo Shen yang dia terima. Luo Li masih belum menggunakan tubuh surgawi Luo Shen-nya. Jika dia menggunakannya, tidak akan ada banyak yang bisa menjadi ancaman baginya di medan perang kedaulatan bumi kecil. Luo Tian Shen dengan lembut membelai jenggotnya saat dia melihat ke layar lain dengan alisnya sedikit berkerut. Dia belum melihat siluet Mu Chen, dan itu berarti Mu Chen masih belum terlibat dalam pertempuran apapun. Dengan demikian, efisiensinya lebih rendah dari Ling Zanzi dan yang lainnya. Namun, Luo Tian Shen juga tahu bahwa dengan kultifasi Mu Chen di alam penguasa bumi kecil, sangat sulit baginya untuk menghadapi penguasa bumi besar. Jadi, dia hanya bisa berdoa agar Mu Chen bisa melaluinya dengan lancar. Haha, bukankah itu Mu Chen? Mengapa dia dikejar sampai ke negara bagian ini? Sepertinya penguasa bumi raya sedikit terlalu kuat untuknya. Biarkan dia sombong dan berani meremehkan benua surga barat saya. Huff, dia akan tahu kekuatan sebenarnya dari penguasa bumi raya ketika kamu benar-benar bertarung dengannya. Suara-suara yang tiba-tiba menarik perhatian Luo Tian Shen, jadi dia segera melihat ke satu layar. Dia melihat api merah menyala menerangi pegunungan dan sebuah siluet merah yang diri. Itu adalah Mu Chen. Orang-orang di sekitarnya juga melihat pemandangan itu dan mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka sebelumnya telah mendengar betapa luar biasanya Mu Chen, tetapi melihatnya sekarang, dia sepertinya telah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Luo Tian Shen menyipitkan matanya pada adegan ini, tetapi dia tidak khawatir, karena dia memahami metode Mu Chen. Dengan kekuatannya, Mu Chen pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan karena penguasa bumi yang lebih besar. Itu berarti, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Berpura-pura menjadi lemah dan memikat musuhnya. Di bawah telapak tangan api, satu gunung menjadi abu dan pria berjubah berapi api itu menatap pihak lain. Meski terlihat menyedihkan, Mu Chen masih bisa berlari. Pria berjubah berapi api itu mengerutkan alisnya dan merasa sedikit tidak sabar. Aku tidak bisa menunda pertempuran ini lebih lama lagi. Itu akan menarik perhatian jika aku menyeretnya lebih jauh. Tatapan pria berjubah berapi api itu serius saat dia menatap Mu Chen, yang meharayan diri ke arah pegunungan lain. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melambaikan lengan bajunya. Awan api melesat dan berubah menjadi penghalang yang menyelimuti pegunungan tempat Mu Chen berada. Setelah seluruh pegunungan disegel, pria berjubah berapi api itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar sebelum dia muncul di atas pegunungan ini dan melihat siluet awet muda. Tidak lari lagi. Pria berjubah berapi api itu mengejek dengan tatapan dingin. Mu Chen meregangkan pinggangnya sambil menghadapi ejekan itu dan dia mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Kamu benar-benar berhati-hati? Aku bahkan harus berlari sejauh ini hanya untuk menghilangkan kehati-hatianmu. Mendengar kata-kata Mu Chen, pria berjubah berapi api itu langsung menyipitkan pupil matanya dan api secara spontan meledak dari kakinya tanpa ragu-ragu. Dia segera mengeksekusi seni antar jemput api untuk meharayan diri. Terlepas dari apakah kata-kata Mu Chen itu nyata atau tidak, dia lebih suka berhati-hati. Bahkan jika Mu Chen menggertaknya, dia bisa mengejar Mu Chen lagi paling banyak. Tetapi menghadapi reaksi dari pria berjubah berapi api itu, Mu Chen samar-samar tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dengan jepitan yang menggema. Saat jentikan itu bergema, seluruh pegunungan mulai bergetar dengan pilar energi spiritual yang membumbung tinggi ke langit dan terbentuk menjadi arai spiritual besar yang langsung menyelimuti area ini. Arai spiritual terbentuk dengan sembilan naga energi spiritual di dalamnya. Mereka telah memusatkan tatapan ganas mereka pada pria berjubah berapi api itu. Melihat ekspresi tak sedap dipandang pada pria berjubah berapi api itu, Mu Chen tersenyum. Ini adalah kondisi sempurna dari sembilan arai pembunuh Dewa Naga, silakan ambil sampelnya, yang mulia. N. Bab 1242 Pertempuran Pertama Sembilan naga melayang di langit, memancarkan fluktuasi energi spiritual menakutkan yang menderu seperti ombak, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dari tekanan yang menakutkan. Pria berjubah berapi api itu terlihat sangat tidak sedap dipandang ketika menghadapi sembilan naga sebelum dia melihat ke arah Mu Chen, yang berdiri di atas gunung dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana mungkin pria berjubah berapi api itu tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Mu Chen? Mu Chen sedang bersandiwara ketika dia meharayan diri sebelumnya. Anak nakal yang licik. Pria berjubah berapi api itu mengutuk dengan ekspresi gelap. Mu Chen tersenyum. Dia juga tidak bisa diganggu untuk banyak bicara, jadi dia menyampaikan tujuannya di depan, serahkan segel pertempuranmu. Bermimpilah. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Raja Awan berapi dengan satu arai spiritual. Pria berjubah berapi api itu tersenyum dengan ejekan. Meskipun arai spiritual ini tampak luar biasa, Mu Chen masih merupakan penguasa bumi yang lebih rendah. Dalam skenario terburuk, dia bisa menyeret pertempuran keluar, dan segalanya tidak akan berjalan seperti yang diinginkan Mu Chen. Seketika, energi spiritual merah tua yang mengejutkan meledak dari tubuh Raja Awan Api, mematikan seluruh langit dan suhu di wilayah ini dengan cepat melonjak. Mu Chen tersenyum melihat pemandangan ini. Jika arai pembunuh Dewa Sembilan Naga miliknya masih dalam kondisi tujuh naga, maka itu mungkin tidak akan menjadi ancaman bagi penguasa bumi raya. Tapi arai pembunuh Dewa Sembilan Naga miliknya, sudah mencapai kondisi sempurna. Mu Chen telah gagal beberapa kali untuk mencapai ini. Pada akhirnya, dia bahkan harus menggunakan pagoda kristal untuk mengubah dan memperkuat energi spiritualnya untuk mencapai hal ini. Arai pembunuh Dewa Sembilan Naga adalah arai spiritual tingkat cendikiawan peringkat menengah, jadi bentuk yang disempurnakan bahkan dapat menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Lebih jauh lagi. Itu memiliki perubahan kecil karena Mu Chen, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Memikirkan hal ini, Mu Chen melambaikan tangannya dan memicu arai spiritual yang sangat besar. Di saat berikutnya, Sembilan Naga meraung ke arah langit. Mereka kemudian membuka mulut mereka dan Sembilan Nafas Naga menyapu ke arah Raja Awan Panas. Ruang angkasa langsung hancur karena Sembilan Nafas yang menunjukkan kekuatan penghancur yang mendominasi. Meskipun Raja Awan Api berbicara dengan nada menghina, dia benar-benar tidak berani meremehkan arai spiritual ini. Dia melambaikan tangannya dan awan api langsung mundur dari pegunungan dan beredar di sekelilingnya. Api mendesis berkobar dan mendistorsi ruang angkasa dari suhu yang tinggi. Nafas Naga menyapu awan api dan percikan api beterbangan, bersama dengan fluktuasi yang menyebar, dan hampir runtuh. Huff, kamu ingin menghancurkan penghalang awan api spiritualku. Melihat Nafas Naga itu terhalang, Raja Awan Petir mencibir saat api perlahan-lahan berkumpul di bawah kakinya. Dia berniat untuk meharayan diri menggunakan seni antar jemput api. Pada saat ini, dia telah menyerah untuk merebut segel pertempuran dari Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen berada dalam posisi tak terkalahkan dengan arai spiritual ini, jadi tidak ada gunanya dia melanjutkan pertarungan. Artefak suci peringkat rendah yang bertahan. Mu Chen terkejut, melihat penghalang awan yang menyala di sekitar Raja Awan Api. Meskipun Sein Artifak Defensif lebih lemah dari yang ofensif, itu sangat efektif untuk tujuan pertahanan. Arai Pembunuh Dewa Sembilan Naga ini adalah arai spiritual tingkat cendikiawan tingkat menengah puncak, dan saya khawatir Artefak Suci tingkat rendah tidak cukup untuk melindungi Anda. Mu Chen tersenyum dan salah satu tangannya membentuk segel. Sembilan Arai Pembunuh Dewa Naga, Sembilan Naga Bersatu, Naga Pemakan Dewa. Sembilan Naga meledak menjadi cahaya saat segel Mu Chen berubah dan mereka mulai berkumpul bersama. Sembilan Naga dengan cepat menghilang dan seekor Naga kecil berwarna pelangi muncul dalam susunan tersebut. Naga berwarna pelangi itu menyilaukan seperti permata yang indah, terlihat sangat megah. Namun, wajah Raja Awan berapi berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan energi spiritual yang mengerikan yang terkandung di dalam tubuh Naga kecil itu. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa bumi besar seperti dia merasa takut. Mu Chen ini benar-benar memiliki pencapaian yang tinggi dalam arai spiritual sebagai penguasa bumi yang lebih rendah, mencapai tingkat cendikiawan peringkat menengah. Monster yang luar biasa. Wajah Raja Awan berapi menjadi gelap dengan ketakutan yang pekat di matanya. Tinggalkan tempat ini. Pikiran ini melintas di hati Raja Awan panas. Api meledak dari kakinya, berniat untuk meharayan diri dari arai spiritual. Namun, ketika api berkedip-kedip di bawah kakinya, naga cantik itu menghilang. Namun, ia tidak benar-benar menghilang. Ia telah berubah menjadi seberkas cahaya, melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan di angkasa. Hanya dalam satu hembusan napas, api telah menyelimuti Raja Awan api dengan suara retakan yang bergemuruh. Awan api pecah dan garis pelangi muncul, muncul di hadapan Raja Awan api, dan menggigit lengannya. Naga itu menggigit dan merobek seluruh lengannya dan darah keluar dari lukanya. Raja Awan menyeringai, mengabaikan lengannya, dan api langsung menyelimutinya. Dia berubah menjadi kilatan api dan menghilang. Lain kali ketika dia muncul, dia berada beberapa meter jauhnya dan telah meharayan diri dari jangkauan sembilan dewa pembunuh naga. Ketika dia meharayan diri dari arah pembunuh dewa sembilan naga, Raja Awan api melihat ke arah arah spiritual yang menyelimuti pegunungan dengan ketakutan sebelum melirik lengannya yang hilang sambil mengertakkan gigi. Meskipun luka fisik tidak terlalu dipertimbangkan untuk seorang penguasa bumi besar, itu memalukan baginya untuk dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu oleh penguasa bumi kecil. Kamu bisa meharayan diri bahkan dengan ini. Kamu agak luar biasa. Mucen menghela nafas dari dalam arah ketika dia melihat Raja Awan api meharayan diri. Penguasa bumi besar di sini memang bukan lawan yang mudah. Dengan seni antar jemput api, selama Raja Awan panas tidak menemui lawan yang merepotkan, dia akan bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Anak nakal, aku akan mengingat ini. Dendam untuk lenganku belum berakhir. Raja Fireklat meraung ke arah Mucen. Namun, dia melihat Mucen tiba-tiba meninggalkan arah spiritual dan dia menyerang ke arah Raja Awan api. Raja Awan api tertegun, karena dia tidak pernah menyangka Mucen akan meninggalkan arah spiritual. Orang harus tahu bahwa dengan arah spiritual, Mucen bisa memaksanya ke dalam keadaan menyedihkan ini. Tapi tanpa arah spiritual, maka Mucen hanyalah seorang penguasa bumi yang lebih rendah di matanya. Tunggu, anak nakal ini licik. Pasti ada alasan mengapa dia tidak takut. Raja Awan api segera pulih dan dia mulai curiga. Setelah dia mengalami kekalahan, dia menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap Mucen lagi. Sambil mengertakkan gigi, dia segera meharayan diri dan mengabaikan Mucen, yang telah meninggalkan arah spiritual untuk mengejarnya. Dia menjadi pintar. Tapi bagaimanapun juga kamu tidak akan bisa meharayan diri. Melihat Raja Awan api meharayan diri, Mucen mengerutkan alisnya sebelum senyum aneh muncul di sudut bibirnya dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Raja Awan api. Melihat gerakan Mucen, Raja Awan api langsung terkejut, jadi dia mengeksekusi seni antar jemput api tanpa ragu-ragu. Segel. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari Mucen. Saat suaranya mendarat, kilau mengkristal berkilauan di luka Raja Awan api dan api yang naik di tubuhnya secara aneh menghilang. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat Raja Awan api tertegun dan keterkejutan mulai muncul di wajahnya. Itu karena, pada saat itu, dia dapat merasakan bahwa ada energi spiritual yang mengkristal menyerang tubuhnya dan telah menyegel energi spiritual di dalam tubuhnya. Sial. Sejak kapan energi spiritualnya menyerang tubuhku? Raja Awan panas berseru tidak percaya. Dia sebelumnya telah berjaga-jaga terhadap kemampuan yang tidak biasa ini, tapi dia tidak pernah menyangka akan jatuh pada akhirnya. Dia segera menempatkan persepsinya ke dalam lukanya, dan matanya menyipit. Ternyata naga pelangi itu mengandung energi spiritual Mucen yang mengkristal, dan energi itu telah menginvasi tubuhnya saat lengannya robek. Mengerti sekarang. Ledakan tawa bergema sebelum Mucen muncul di hadapan Raja Awan api. Wajah Raja Awan berapi berubah. Dia segera mencoba menahan energi spiritual yang mengkristal dengan energi spiritualnya sendiri. Namun, dia menemukan bahwa meskipun energi spiritual yang mengkristal memiliki kemampuan menyegel, itu tanpa sumber dan karenanya, itu hanya bisa menyegelnya kurang dari 10 tarikan napas. Namun, sebuah tangan ramping dengan lembut jatuh ke bahunya ketika ia dengan cepat mencoba untuk menghilangkan energi spiritual yang mengkristal di tubuhnya. Setelah itu, gelombang pasang energi spiritual yang mengkristal mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, wajah Raja Awan api menjadi pucat ketika tangan Mucen yang lain terulur. Raja Awan api berjuang sebelum mengeluarkan dua segel pertempuran. Dengan energi spiritualnya tersegel, jika Mucen ingin melakukan gerakan yang keras, maka itu pasti akan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Menerima dua segel pertempuran, Mucen menganggupkan kepalanya dengan puas, lalu dia mengulurkan tangannya dan menepuk tubuh Raja Awan petir sebelum sebuah kilatan terbang dan berubah menjadi awan yang berapi api di tangan Mucen. Raja Awan api segera merasakan hatinya terkoyak. Meskipun merupakan artefak suci peringkat rendah, ia memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa dan membantunya berkali-kali. Mengertakan gigi, Raja Awan api menatap Mucen. Apakah kamu puas sekarang? Melihat tatapan penuh kebencian, Mucen tidak merasa terganggu dan tersenyum. Seni antar jemput api anda tampaknya sedikit mendalam. Setelah suara Mucen, raungan marah Raja Awan api bergema, dasar iblis. N. Bab 1243 menjadi terkenal. Mucen tersenyum dengan gulungan merah di tangannya. Raja Awan panas sudah menghilang, karena dia telah ditendang keluar dari medan perang dengan kehilangan segel pertempurannya. Melalui ancaman itu, Mucen dengan mudah mencapai tujuannya, mendapatkan seni antar jemput api dari Raja Awan api. Tidak terlalu sulit baginya untuk mencapainya, karena nasib Raja Awan api ada di tangannya. Di medan perang semacam ini, kematian adalah hal yang biasa, jadi tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun bahkan jika Mucen membunuhnya. Mungkin Raja Awan api mungkin memiliki kartu truf, tetapi itu masih akan membuatnya terluka parah atau bahkan memiliki dampak. Jadi, antara pilihan hidupnya atau kemampuan ilahi, Raja Awan api memilih yang pertama. Seni antar jemput api Mucen menuangkan energi spiritualnya ke dalam gulungan itu dan sejumlah besar informasi mulai mengalir ke dalam pikirannya. Seni antar jemput api ini hanyalah seni ilahi yang lebih rendah, dan dalam hal penilaian, itu bukanlah sesuatu yang akan menyebabkan Mucen tergoda. Namun, seni ini memiliki kecepatan dan kemampuan untuk melewati halangan arah spiritual, sehingga menyebabkan Mucen sangat tertarik padanya. Jika tidak, dia tidak akan mau repot-repot mencoba mendapatkannya dari Raja Awan api. Seseorang harus memiliki energi spiritual yang berhubungan dengan api untuk menggunakan seni antar jemput api ini, dan energi spiritual Mucen pernah menyatu dengan api abadi, sehingga sesuai dengan persyaratan untuk ini. Menyimpan gulungan itu, Mucen cukup puas dengan hasil panennya. Tidak hanya mendapatkan dua segel pertempuran, dia bahkan mendapatkan artefak suci peringkat rendah dan seni antar jemput api. Tiga battle seal, tapi aku harus menyimpan satu untukku sendiri. Itu berarti aku masih membutuhkan dua untuk ditukar dengan formasi pertempuran tritunggal spiritual. Mucen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan tiga segel pertempuran, saya tidak perlu mencari orang, dan mereka pasti akan mendatangi saya. Karena itu masalahnya, maka saya hanya perlu membuat persiapan dan menunggu seseorang datang. Mucen tersenyum sebelum dia membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Tempat yang sebelumnya dia tempati telah hancur secara signifikan, jadi tidak lagi cocok baginya untuk menyiapkan arai spiritual. Jadi, dia perlu mencari lokasi lain. Ketika pertempuran Mucen berakhir, layar energi spiritual di atas alun-alun di kota pertempuran surga barat telah menghilang dan banyak orang tertegun saat mereka menatap lokasi di mana layar itu menghilang. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bisa melihat Raja Awan Panas mengejar Mucen, tapi siapa yang menyangka kalau meja-meja itu langsung terbalik. Mucen mengeluarkan arai spiritual yang kuat yang memaksa Raja Awan Api untuk mundur. Tapi bukan itu saja, Mucen bahkan meninggalkan arai spiritualnya dan mengejar Raja Awan Petir dengan kultifasinya di alam berdaulat bumi kecil. Melihat pemandangan ini, banyak orang mengejek Mucen karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan dibutakan oleh momen yang menguntungkan. Tapi sebelum mereka selesai mengejeknya, pupil mata mereka muncul saat mereka melihat Raja Awan Api, yang tidak berdaya di tangan Mucen. Hanya beberapa saat setelah layar menghilang, barulah mereka pulih dari keterkejutan dan bertukar pandang dengan noda kekejaman dan ketakutan di mata mereka. Jika mereka masih merasa bahwa Mucen melakukan trik murahan untuk mengalahkan Xiong Ba, maka dari pertarungan ini saja, Mucen benar-benar telah menunjukkan kekuatan yang bahkan dapat mengancam penguasa bumi yang lebih besar. Aku tidak pernah menyangka Mucen ini memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam arai spiritual. Arai spiritual dari sebelumnya telah mencapai tingkat cendikiawan peringkat menengah. Seseorang menghela nafas. Dari potongan-potongan informasi yang mereka dapatkan di masa lalu, mereka tahu bahwa Mucen telah menunjukkan kemampuan arai spiritual yang luar biasa di klan Dewa Luo, tetapi kekuatan Mucen jelas telah berkembang dibandingkan sebelumnya. Orang itu benar-benar aneh, dia jelas-jelas seorang penguasa bumi kecil, tapi dia memiliki kemampuan yang sama sekali tidak kalah dengan penguasa bumi besar. Tidak heran dia berani berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi besar. Sepertinya dia benar-benar kuda hitam. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh dia bisa mencapai, bagaimanapun juga, dia masih cukup jauh dari tangga. Iya, Ling Zhanzi sudah mendapatkan enam segel pertempuran. Segala macam bisikan bergema, tapi kali ini, semua orang mengerti bahwa Mucen memang memiliki kualifikasi untuk berada di medan perang kedaulatan bumi raya. Luo Tianxian merasa lega saat ini. Meskipun dia memiliki sedikit pengetahuan tentang kemampuan Mucen, dia juga agak terkejut ketika dia melihat bagaimana Mucen mengalahkan penguasa bumi raya. Menurut perkiraannya, bahkan dia memiliki peluang besar untuk dikalahkan oleh Mucen. Dia tersenyum pahit saat dia mengingat beberapa tahun yang lalu, pertemuan pertamanya dengan Mucen. Yang terakhir bukanlah hal yang luar biasa di matanya. Meskipun dia tidak meremehkan Mucen, dia tidak menempatkan Mucen dengan sangat penting di hatinya. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa beberapa tahun kemudian, pemuda tak berdaya di hadapannya telah berkembang sejauh ini dan bahkan melampauinya. Luo Tianxian menghela nafas dan menekan emosi yang rumit di dalam hatinya sebelum dia bergumam, sekarang, itu hanya harus bergantung pada seberapa jauh anak nakal ini bisa melangkah. Di dua tahta di depan kuil, kaisar pertempuran surga barat melirik ke arah layar yang menampilkan pertempuran Mucen dan samar-samar tersenyum. Tidak heran kaisar api mengizinkan Mucen memasuki medan perang kedaulatan bumi raya, jadi dia juga seorang cendikiawan arah spiritual tingkat menengah. Tapi itu hanya membuktikan bahwa dia bisa menghadapi penguasa bumi raya secara umum, aku khawatir tidak mungkin baginya untuk muncul sebagai pemenang. Nada bicara kaisar pertempuran langit barat acuh tak acuh. Jika identitas sebagai cendikiawan arah spiritual tingkat menengah adalah kartu truf terbesar Mucen, maka dia ditakdirkan untuk tidak ditakdirkan dengan kuota benih benua. Lingzanzi dan yang lainnya semuanya adalah elit di antara penguasa bumi besar, jadi bahkan jika Mucen dapat mengandalkan arah spiritualnya untuk menghadapi raja awan panas, tidak mungkin baginya untuk memberikan ancaman apapun kepada Lingzanzi dan yang lainnya. Menghadapi kata-kata kaisar pertempuran surga barat, kaisar api tersenyum. Saya merasa bahwa Mucen tidak akan membiarkan saya kehilangan pelet Dewa Naga Phoenix. Kaisar pertempuran surga barat menyipitkan matanya ke layar dan menganggupkan kepalanya dengan nada mengejek, kalau begitu kaisar ini akan menunggu dan melihat. Mari kita berharap anak nakal itu tidak akan mengecewakan kaisar api. Dalam pandangannya, sudah cukup bagus jika Mucen bisa bertahan sampai akhir, sedangkan untuk kuota. Haha, tiga anak suci dari kuil surga barat akan memberi tahu dia batasannya. Setelah Mucen meninggalkan wilayah sebelumnya, dia secara bertahap melambat. Dengan tiga segel pertempuran, lokasinya akan muncul di radar peserta lain, dan dia telah merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang datang ke arahnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Sangat cepat. Mucen dalam hati berbicara sebelum dia dengan cepat turun. Saat lengan bajunya berkibar, dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar seperti kupu-kupu dan segera menyatu ke dalam kehampaan. Meskipun dia bisa menyiapkan arah pembunuh Dewa Sembilan Naga yang telah disempurnakan dengan sukses, masih ada kemungkinan kecil untuk gagal. Jadi, dia harus membuat persiapan sebelumnya, atau musuh-musuhnya tidak akan memberinya waktu untuk melakukan persiapan. Mucen sebelumnya telah mengalami dua kali kegagalan sebelum dia akhirnya berhasil menyiapkan Nine Dragon God Killing Arrayang disempurnakan di sekitar hutan ini. Dia menyaksikan dari sebuah pohon besar saat sembilan barisan Dewa Pembunuh Naga mulai berputar, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat, menyebabkan gelombang energi spiritual mengaum. Kali ini, dia tidak menyembunyikan sembilan barisan Dewa Pembunuh Naga, seperti yang dia lakukan ketika dia sebelumnya memikat Raja Awan Panas. Tapi kali ini, musuh-musuhnya yang datang mengetuk pintunya. Mereka pasti akan berhati-hati, jadi aray spiritual yang agung ini akan tetap ditemukan, tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikannya. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu menyembunyikannya. Dia segera menunjukkannya untuk melihat siapa yang cukup berani untuk masuk. Setelah aray spiritual dipasang, Muchen menutup matanya dan menunggu musuh-musuhnya. Untungnya, dia tidak menunggu lama. Dia telah merasakan empat fluktuasi energi spiritual yang kuat melintas dari empat arah yang berbeda sebelum mereka berhenti di langit yang jauh. Mereka berempat telah merasakan satu sama lain, jadi mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Di medan perang ini, semua orang adalah musuh. Mereka dengan cepat menarik kembali pandangan mereka dan melihat ke arah Muchen, yang berada di hutan, dan mereka tertegun sejenak. Penguasa bumi yang lebih rendah. Itu orang luar itu, Muchen. Dia benar-benar mengatur arah spiritual di sekitarnya, jadi dia sebenarnya adalah pelajar arah spiritual tingkat menengah. Tidak heran dia berani memasuki medan perang kedaulatan bumi raya. Ketika mereka melihat Muchen, tatapan mereka berkedip-kedip dengan pikiran yang berbeda di setiap orang. Siapapun yang menginginkan segel pertempuran saya bisa datang dan merebutnya dari saya. Saat mereka melihat Muchen dari jauh, yang terakhir membuka matanya dengan tawa cemerlang yang bergema. Mendengar provokasi Muchen, mereka berempat mengerutkan alis mereka, tetapi tidak ada yang bergerak, karena mereka merasakan jejak ancaman yang datang dari arah spiritual yang kuat di sekitar Muchen. Selain itu, mereka sebagian besar menjaga kewaspadaan terhadap satu sama lain, takut seseorang akan mencari keuntungan saat mereka melakukan pekerjaan itu. Jika tidak ada yang berani, pergilah dan berhentilah membuang-buang waktuku. Melihat bahwa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, Muchen melambaikan tangannya. Huff, anak nakal yang sombong. Mendengar kata-kata Muchen, penguasa bumi besar berjubah ungu dengan dingin tertawa dan tatapannya tertuju pada sembilan arah pembunuh Dewa Naga di sekitar Muchen sebelum melihat ke arah tiga penguasa bumi besar lainnya. Jika kalian tidak berniat untuk bergerak, maka biarkan aku memiliki kesempatan ini. Namun, kalian bertiga harus pergi. Tiga penguasa bumi besar saling berpandangan sebelum mereka tersenyum. Jadi itu adalah guru sekte gundukan ungu, kami telah lama mendengar tentang Anda yang ahli dalam memecahkan susunan spiritual. Karena kau mengincar anak nakal ini, maka kau bisa memilikinya. Mereka bertiga segera pergi dengan tegas, karena mereka tidak tahu apakah Muchen berpura-pura. Jika itu nyata, maka mereka pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah, dan jika itu palsu, mereka dapat membuat master sekte gundukan ungu berurusan dengan Muchen sampai mereka berdua terluka. Namun, mereka bertiga pasti tahu bahwa master sekte gundukan ungu pasti akan waspada terhadap mereka bertiga. Jadi, mereka terbang jauh seperti yang mereka janjikan. Setelah merasakan bahwa tiga fluktuasi energi spiritual telah menjauhkan diri, master sekte gundukan ungu dengan dingin menatap Muchen dengan cibiran. Anak nakal yang bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa arai spiritual dapat melindungimu? Aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana master sekte ini akan menghancurkan arai spiritualmu. Saat dia berbicara, dia terbang keluar dan menyerbu ke arai pembunuh dewa sembilan naga di bawah senyuman tipis Muchen. Tiga penguasa bumi besar lainnya menghentikan sosok mereka setelah menjauhkan diri sebelum menutup mata. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat datang dari lokasi itu sebelumnya. Guru sekte gundukan ungu benar-benar telah bergerak. Anak nakal itu pasti akan kurang beruntung sekarang. Mereka tersenyum dan menunggu guru sekte gunung ungu dan Muchen terluka parah sebelum mencari kesempatan untuk memancing keuntungan. Penantian mereka berlangsung sampai dupa terbakar sebelum ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang hebat dengan cepat menghilang saat ini. Selesai. Begitu cepat. Ketiga wajah itu gelap. Sepertinya Muchen telah melakukan tindakan untuk mengintimidasi mereka. Ini menguntungkan master sekte gundukan ungu sekarang. Mereka bertiga mengutuk sebelum mereka meningkatkan kecepatan mereka dan menyerbu untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa lama, mereka memasuki kisaran hutan, dan sebagian besar telah dihancurkan. Mereka berdiri di langit sebelum mengalihkan pandangan mereka ke depan, lalu tiba-tiba menyempit. Mereka melihat sebuah siluet yang duduk dengan tenang di sebuah pohon besar. Meskipun arah spiritual di sekelilingnya sedikit compang camping, itu masih berputar. Ketika mereka bertiga melihat siluet muda itu, keterkejutan muncul di mata mereka, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Muchen adalah orang yang berdiri di sini. Di sisi lain, tidak ada jejak master sekte gundukan ungu. Itu berarti Muchen lah yang memenangkan pertempuran sebelumnya. Ketakutan mulai muncul di mata mereka, bersama dengan ekspresi serius. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan master sekte gundukan ungu. Karena Muchen bisa menangani master sekte gundukan ungu dengan begitu cepat, itu berarti tidak butuh waktu lama baginya untuk menangani mereka juga. Kalian bertiga ingin mencobanya juga. Muchen mengutak atik segel pertempuran di tangannya sambil tersenyum ke arah mereka bertiga. Ketika dia tersenyum, dia segera terkejut karena tiga penguasa bumi besar telah meharayan diri tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang di cakrawala. Melihat mereka bertiga yang meharayan diri, Muchen tanpa daya tersenyum sebelum dia berdiri dan melihat ke arah segel pertempuran di tangannya sambil menghela nafas. Tidak akan mudah untuk bertemu orang bodoh sekarang. Dia tahu bahwa mereka bertiga pasti akan menyebarkan ketenarannya di medan perang kedaulatan bumi raya. N. Bab 1244 Guru Hantu Seperti yang diperkirakan Muchen, ketenarannya menyebar sehari kemudian. Muchen bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang yang berhati-hati itu bertukar informasi mereka. Tapi ini akan menimbulkan masalah bagi Muchen, karena dia menyadari bahwa bahkan jika seseorang mendatanginya setelah dia menyiapkan arah spiritualnya dan menunggu, saat mangsanya melihat arah spiritual di sekitarnya, mereka akan ragu-ragu sejenak sebelum mundur. Di masa lalu, mereka masih meremehkan kultifasi Muchen di alam berdaulat bumi kecil. Tetapi setelah mengetahui bahwa Muchen adalah seorang pelajar arah spiritual tingkat menengah, arah spiritualnya adalah sesuatu yang bahkan dapat mengancam penguasa bumi yang lebih besar. Di dunia seribu dewa, sudah menjadi rahasia umum untuk tidak bertarung dengan master arah spiritual yang dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian, tidak ada yang berani memasuki segudang kaki di sekitar Muchen selama mereka tidak bodoh. Dengan identitasnya sebagai seorang sarjana arah spiritual yang terekspos, itu telah memberi Muchen intimidasi yang signifikan, yang bukan kabar baik bagi Muchen saat ini. Dia ingin mendapatkan segel pertempuran, jadi dia harus mengalahkan para pesaingnya, dan tidak ada rubah licik yang berani memasuki jangkauan arah spiritual. Menyebabkan dia merasa tidak berdaya. Tentu saja, kartu trufnya bukan hanya spiritual arai. Jadi, kecuali salah satu kartu trufnya tidak lagi mampu menghadapi lawannya, dia tidak berniat untuk mengungkapkan kartu trufnya yang lain. Terkadang, membuat lawan terkejut juga merupakan sebuah keuntungan. Jadi, selama dua hari berikutnya, Muchen tidak bisa mendapatkan satupun segel pertempuran. Tentu saja, ada seorang penguasa bumi besar yang mencoba peruntungannya, tetapi Muchen tidak dapat menghalanginya, karena orang itu terlalu licin, memiliki artefak suci yang dapat terbang melintasi angkasa. Jadi ketika penguasa bumi besar itu melihat bahwa situasinya tidak baik untuknya, dia langsung meharayan diri dan Muchen bahkan tidak bisa menghentikannya untuk melakukannya, dia bahkan harus menyaksikan mangsanya meharayan diri. Melalui pertempuran ini, ketenaran Muchen kembali meningkat, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Meskipun sesekali ada penguasa bumi besar di sana-sini, mereka hanya melihatnya dari jauh sebelum segera pergi. Dengan demikian, Muchen hanya bisa melihat arah spiritualnya yang kosong dan menghela nafas. Meskipun tidak berdaya, Muchen tidak cemas, karena dia tahu bahwa lebih banyak penguasa bumi besar yang tersingkir dalam pertempuran yang kejam. Mereka yang tersisa semuanya adalah para elit. Meskipun para elit itu mungkin masih takut pada Muchen, mereka tidak akan seperti orang-orang pengecut itu. Selain itu, mereka pasti akan mengawasi, dan saat ada kekurangan, mereka pasti akan melancarkan serangan. Ada samudera tak terbatas dengan gunung-gunung mengjulang tinggi yang menembus permukaan laut. Mereka mirip dengan pisau tajam yang menonjol dari laut. Pada saat ini, Muchen duduk dengan tenang di salah satu gunung dengan ruang angkasa yang berfluktuasi dengan keras beberapa meter di sekelilingnya. Dia samar-samar bisa merasakan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah arah spiritual yang kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Ketika energi spiritual bersiul ke dalam arah spiritual, ombak tinggi akan terangkat dari lautan. Ada hembusan angin yang bergema dari kejauhan sebelum sebuah siluet melangkah dan berhenti seratus mil jauhnya dari Muchen. Setelah ragu-ragu sejenak, siluet itu juga berbalik dan pergi. Melihat siluet itu, tatapan Muchen berkedip-kedip. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa dari energi spiritual yang jauh lebih kuat daripada Raja Awan Api dan Master Sekte Gundukan Ungu yang datang dari siluet itu. Standarnya semakin tinggi. Muchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah bertemu dengan penguasa bumi besar dengan standar yang lebih tinggi selama dua hari terakhir. Ternyata, tidak satupun dari mereka yang bisa ditaklukkan, karena mereka bisa bertahan di medan perang ini melalui tingkat eliminasi yang kejam. Karena itu masalahnya, maka waktunya hampir tiba. Muchen menjentikkan jarinya. Dengan penguasa bumi besar yang tersisa di medan perang semakin kuat, intimidasi dari sembilan arai pembunuh Dewa Naga juga melemah. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak orang yang mencoba mencari kelemahan dalam arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Itu juga berarti bahwa sembilan arai pembunuh Dewa Naga kehilangan intimidasinya, dan menurut perkiraannya, mungkin akan ada seseorang yang bergerak melawannya dalam waktu kurang dari satu hari. Memikirkan hal itu, Muchen samar-samar tersenyum sebelum dia perlahan menutup matanya. Dia ingin melihat siapa yang cukup percaya diri untuk bergerak melawannya. Dengan demikian, satu hari dengan cepat berlalu. Gelombang pasang menghantam pegunungan, yang menyebabkan suara memekatkan telinga yang menyebar ke seluruh lautan. Membuka matanya, sebuah cahaya spiritual melintas di pupil hitam Muchen sebelum perlahan-lahan menghilang. Tatapannya samar-samar diarahkan ke beberapa pulau di kejauhan. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual. Ada niat membunuh tambahan di atmosfer wilayah ini dan itu sepertinya berasal dari tatapan memangsa itu. Pada saat ini, Muchen mirip dengan serigala di tengah kawanan harimau. Saat dia mengungkapkan kekurangannya, Muchen percaya bahwa orang-orang itu akan segera berkerumun untuk mencoba dan merebut segel pertempuran dari tangannya. Namun, mereka berhati-hati, dan mereka tidak akan menonjol sendiri. Jadi, mereka pasti akan menunggu kesempatan muncul. Saat sinar matahari menyinari samudera ini, samudera memantulkan sinar cahaya, yang merupakan pemandangan yang indah. Melihat permukaan lautan yang berkilauan-berkilau, tatapan Muchen tiba-tiba menyempit sebelum dia mengangkat kepalanya. Laut ke arah itu dengan cepat berubah menjadi merah tua saat berubah menjadi segudang ombak saat bergulung. Dalam waktu beberapa tarikan napas, gelombang merah muncul beberapa meter jauhnya dari Muchen sebelum perlahan-lahan berhenti di perbatasan sembilan barisan dewa pembunuh naga. Siluet berjubah merah muncul. Itu adalah sosok yang tidak asing lagi, Sue Lingzi dari klan dewa darah. Pada saat ini, dia dengan dingin menatap Muchen, mirip dengan melihat mangsa dengan kebrutalan dan kekejaman di matanya. Jadi ini anjing tua itu. Melihat sosok itu, Muchen tertegun sejenak sebelum dia tertawa, Aku samar-samar merasakan keberadaanmu selama dua hari terakhir, tapi kamu bersembunyi seperti tikus. Jadi mengapa Anda menunjukkan diri Anda sekarang? Anak nakal, kematianmu sudah di ujung tanduk, dan kamu masih keras kepala. Mendengar kata-kata Muchen, wajah. Sue Lingzi menjadi dingin. Mengangkat ke lopak matanya, Muchen dengan lemah menjawab, Tidak pasti apakah saya akan mati, tapi saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi orang yang mengalami bencana hari ini. Suaranya tenang, tetapi mengandung niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Muchen sudah berniat untuk menyingkirkan Sue Lingzi, karena dia mendengar bahwa ayah Luoli meninggal di tangan Sue Lingzi, bahkan Luo Tian Shen sudah lama diracuni olehnya. Ketika Luoli kembali ke klan Dewa Luo, itu karena Sue Lingzi sehingga dia harus berada di bawah tekanan yang begitu besar dan bahkan menghadapi ancaman kematian. Dari tingkat tertentu, Sue Lingzi adalah musuh bebuyutan klan Dewa Luo. Meskipun Luoli tidak menunjukkan kebenciannya pada Sue Lingzi di hadapannya, Muchen dapat merasakan bahwa dia tidak ingin Muchen mengambil risiko. Jadi, dia telah menekan emosi di dalam hatinya dan ingin menunggu sampai dia dewasa untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri. Karena semua itu, Muchen secara alami dipenuhi dengan niat membunuh Sue Lingzi juga. Ketika dia memasuki medan perang, dia sudah memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyingkirkan Sue Lingzi, dan karena yang terakhir datang mengetuk pintunya, semuanya berjalan sesuai keinginan Muchen. Heh, anak nakal yang bodoh. Sue Lingzi mengejek sebelum dia dengan menakutkan berkata, tapi apakah kamu pikir kamu bisa sombong dengan arah spiritual tingkat cendikiawan tingkat menengah? Apakah menurutmu tidak ada cendikiawan arah spiritual di benua surga barat kita? Dia melambaikan tangannya dan cahaya hitam berkedip-kedip di sampingnya. Seorang pria tua berjubah abu-abu kurus muncul. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu muncul, matanya menatap sembilan arah pembunuh Dewa Naga di sekitar Muchen dengan cahaya gelap yang berkedip-kedip sebelum menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Itu benar-benar arah spiritual tingkat cendikiawan tingkat menengah, tidak heran tidak ada yang berani melawannya. Haha, guru hantu telah terkenal selama bertahun-tahun dan Anda telah membenamkan diri dalam banyak arah spiritual tingkat cendikiawan tingkat menengah, jadi bagaimana mungkin anak nakal sebanding dengan Anda dalam hal pencapaian? Sue Lingzi tersenyum. Guru hantu terkekeh, Sue Lingzi, ayo berhenti membuang-buang waktu. Aku bisa membantumu menekan arah spiritual ini, tapi setengah dari segel pertempuran pada anak nakal itu akan jatuh ke tanganku, dan kamu bahkan harus membayarku segel pertempuran sebagai bayarannya. Sakit hati muncul di mata Sue Lingzi sebelum dia dengan tegas menganggupkan kepalanya. Selama aku bisa menyingkirkan anak nakal ini, kita akan pergi dengan harga itu. Haha, langsung saja. Ketika Muchen memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu, matanya menyipit saat dia bergumam, jadi dia mengundang cendikiawan arah spiritual tingkat menengah untuk berurusan dengan arah spiritualku. Pada saat yang sama, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada layar yang terang dan keributan pecah ketika mereka melihat penampilan Sue Lingzi dan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Sue Lingzi benar-benar mengundang guru hantu. Guru hantu dikabarkan telah menjadi cendikiawan arah spiritual tingkat menengah untuk waktu yang lama. Dengan adanya dia, akan sulit bagi arah spiritual Muchen untuk memberikan efek apapun. Dia sudah ditakdirkan sekarang. Tanpa arah spiritualnya, Muchen mirip dengan harimau ompong, dan dia pasti akan dikalahkan. Segala macam bisikan bergema sementara Luo Tian Shen melihat ke layar dan matanya terpaku pada siluet Sue Lingzi. Dia mengertakkan gigi dengan kebencian yang dalam keluar dari suaranya, Anjing tua, kamu benar-benar pantas mati. N. Bab 1245 apakah ini cukup? Ombak begelombang dari lautan tanpa batas dengan niat membunuh menyebar di wilayah ini. Ada perhatian samar-samar yang diarahkan dari beberapa pulau dan semuanya berada di wilayah ini dengan lautan berwarna merah darah. Ketika mereka melihat dua siluet berdiri di atas ombak, tatapan mereka berkedip-kedip. Sue Lingzi itu benar-benar mengundang guru hantu hanya untuk berurusan dengan Muchen. Dengan cara ini, Muchen pasti akan kalah. Guru hantu adalah cendikiawan arah spiritual yang sudah lama terkenal di benua surga barat, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk berurusan dengan arah spiritual Muchen. Suara-suara itu terdengar pelan. Ada yang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Banyak orang sudah merasa tidak senang karena tidak ada yang berani memprovokasi Muchen selama beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, Muchen pada dasarnya meremehkan mereka, karena dia bertindak begitu sombong di benua surga barat. Jadi mereka secara alami tidak merasa kasihan pada Muchen saat ini. Sue Lingzi berdiri di atas gelombang darah sambil menatap Muchen dengan senyum menakutkan. Jika kita berada di luar, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi tidak ada belas kasihan di medan perang, bahkan jika kamu mati di sini, tidak ada yang bisa dilakukan kaisar api padaku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap Muchen. Dia terlalu takut pada Muchen, karena yang terakhir bisa berkeliaran di medan perang kedaulatan bumi besar dengan kultifasinya di alam kedaulatan bumi kecil. Jika Muchen melangkah ke alam berdaulat bumi besar, bukankah dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan? Keberadaan seperti itu bisa dibilang monster, dan karena mereka memiliki dendam yang tidak bisa didamaikan, maka dia harus memikirkan cara untuk menghapus ancaman ini. Menghadapi suara Sue Lingzi, yang dipenuhi dengan niat membunuh, Muchen dengan lembut mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Itu yang saya inginkan juga. Sue Lingzi ingin membunuh Muchen, dan itu juga sama untuk Muchen. Muchen ingin menyingkirkan bahaya ini untuk klan Dewa Luo. Saat Sue Lingzi meninggal, klan Dewa Darah akan terguncang, dan situasi dengan klan Dewa Luo akan benar-benar berubah. Namun, Sue Lingzi telah bersembunyi di klan Dewa Darah dengan begitu banyak kultifator untuk melindunginya, belum lagi keuntungannya di lokasi. Bahkan jika Muchen memimpin kediaman Munya, tidak akan mudah untuk membunuh orang tua itu. Dengan demikian, medan perang penguasa bumi raya ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat baik baginya untuk melakukannya. Melihat niat membunuh berkedip di mata Muchen, Sue Lingzi mencibir, kamu benar-benar tidak tahu posisimu sampai kamu berani berbicara seperti itu. Dia juga tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Muchen, jadi dia menoleh ke guru hantu. Guru, kita berdua akan memasuki arai spiritual. Anda akan menekan arai spiritual sementara saya membunuh anak nakal itu. Tanpa bantuan arai spiritual, Muchen mirip dengan harimau tanpa taring di mata Sue Lingzi. Baiklah. Guru hantu tersenyum dengan mata menyipit dan menganggupkan kepalanya. Meskipun arai spiritual dihadapannya tampak aneh, tidak sulit baginya untuk menekannya dengan kekuatannya. Lebih jauh lagi, dia hanya perlu menahan arai spiritual dan tidak mempertaruhkan nyawanya. Tugas mempertaruhkan nyawa diserahkan kepada Sue Lingzi. Mereka berdua melangkah maju pada saat yang sama dan semua orang dengan gugup melihat mereka berdua saat mereka memasuki jangkauan arai pembunuh dewa sembilan naga. Saat mereka berdua melangkah masuk, energi spiritual yang deras berfluktuasi dan menyatu menjadi sembilan naga yang memancarkan tekanan kuat yang terpaku pada Sue Lingzi dan guru hantu. Arai spiritual ini agak luar biasa. Guru hantu memandang ke sembilan naga itu dan memuji sambil menghela nafas, Muchen ini benar-benar luar biasa memiliki pencapaian seperti itu di jalur arai spiritual pada usianya. Kilatan dingin berkedip di mata Sue Lingzi. Karena Muchen telah menunjukkan bakat yang lebih kuat, niat membunuh di dalam hatinya untuk Muchen juga tumbuh. Tuan hantu, bisakah kamu menekannya? Sue Lingzi bertanya. Meskipun arai spiritual ini luar biasa, itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Guru hantu dengan bangga tersenyum. Dia melihat guru hantu melambaikan lengan bajunya dan segel spiritual terbang keluar sebelum mereka menyatu ke dalam kehampaan di sekitarnya. Saat segel spiritual menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, sebuah arai spiritual dengan cepat terbentuk di sekeliling guru hantu. Dalam sekejap, ruang angkasa terdistorsi dan sembilan rantai besar energi spiritual terbentuk, melintasi ruang angkasa saat mereka melingkari sembilan naga tersebut. Rantai belenggu naga milikku ini dapat menahan rantai energi spiritual ini. Guru hantu tersenyum dan segelnya berubah, dan kabut spiritual di dalam arai spiritual perlahan-lahan menghilang, dan sebuah lorong terbentuk. Pergilah, arai spiritual tidak akan menimbulkan gangguan bagimu untuk saat ini. Selama kamu bisa membunuh anak nakal itu, arai spiritual ini akan menghilang. Tatapan Sue Lingzi berkedip-kedip dan dia merasa sedikit geram di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa guru hantu dapat dengan mudah membubarkan arai spiritual Mucen. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakek itu hanya menahannya. Ternyata, meskipun kakek itu mengklaim itu mudah, tidak semudah itu untuk membubarkan arai spiritual ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, Sue Lingzi tidak banyak bicara. Selama guru hantu bisa menahan arai spiritual Mucen untuk sementara, maka tujuannya sudah tercapai. Jadi, dia menganggupkan kepalanya kepada guru hantu sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melewati lorong. Beberapa tarikan napas kemudian, penglihatannya melebar. Sebuah gunung mencuat dari permukaan laut dengan Mucen duduk di atasnya, melemparkan tatapan acuh-ta'acuh. Anak nakal, aku akan melihat bagaimana kamu membalikkan keadaan sekarang setelah kamu kehilangan arai spiritualmu. Sue Lingzi perlahan berdiri dan muncul di hadapan Mucen sambil mencibir. Sambil mengangkat kelopak matanya, Mucen menjawab, kamu akan tahu setelah mencoba. Masih berpura-pura bahkan ketika kamu akan segera mati. Kaki gemetar dewa darah surga. Tatapan Sue Lingzi menjadi dingin saat dia menginjak kakinya. Secara bertahap, kilau darah turun dan menyapu, langsung berubah menjadi kaki merah besar yang mengandung aura destruktif dan korosif yang pekat saat jatuh ke arah Mucen. Saat kaki itu turun mirip dengan meteorit, Mucen menarik nafas dalam-dalam dan sebuah pagoda yang mengkristal muncul di kedalaman matanya. Dia langsung menuangkan energi spiritual yang tak terbatas di dalam tubuhnya ke dalam pagoda, mengubahnya menjadi energi spiritual yang mengkristal yang mengalir ke seluruh tubuh Mucen. Mengangkat tangannya, energi spiritual yang mengkristal itu terbang keluar dan terbentuk menjadi penghalang di depannya. Kakinya menghantam penghalang dengan keras dan gelombang kejut yang terlihat menghancurkan, menyebabkan ruang di sekitarnya terus runtuh. Meskipun penghalang itu mampu memblokir kakinya, kekuatan mengerikan di belakangnya menyebabkan gunung di bawahnya runtuh. Dalam beberapa tarikan nafas, tubuh Mucen telah jatuh ke permukaan lautan, bersamaan dengan runtuhnya gunung. Mucen berdiri di atas lautan sambil melihat kaki merah yang berangsur-angsur menghilang dan sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya bahkan dengan pagoda yang mengkristal, dia masih lebih lemah dari penguasa bumi besar dalam hal energi spiritual. Su Elingzi dengan bangga berdiri di langit saat dia menatap Mucen dengan busur mengejek tergantung di sudut bibirnya. Anak nakal, sekarang apakah kamu tahu perbedaan antara penguasa bumi besar dan kecil? Tanpa arah spiritualmu, energi spiritualmu masih belum cukup untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Dia tahu bahwa energi spiritual Mucen aneh, jadi dia secara alami tidak akan memberi Mucen kesempatan untuk mendekatinya. Dia telah memilih pemboman jarak jauh, karena itu akan sepenuhnya memunculkan keuntungan dari penguasa bumi yang lebih besar. Panggil tubuh abadi penguasa Anda keluar, atau tidak akan ada kesempatan untuk Anda. Menghadapi ejekan Su Elingzi, Mucen juga tersenyum. Aku tidak membutuhkan tubuh abadi berdaulat untuk menghadapimu. Oh, kamu masih berani menyombongkan diri bahkan saat ini. Su Elingzi dengan dingin menjawab. Mucen tersenyum, tetapi tidak lagi repot-repot berbicara dengan Su Elingzi. Kakinya tiba-tiba menginjak lautan dan seribu siluet meledak dari lautan, berkumpul di belakang Mucen. Ketika seribu siluet muncul, aura mereka bergabung bersama dan kehendak pertempuran yang tak terbatas menyapu seperti lautan. Melihat pasukan itu, Su Elingzi menyipitkan matanya dan mencibir, akhirnya membawa pasukanmu ini keluar. Tapi aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menghadapi penguasa bumi besar dengan mereka. Pasukan yang dipanggil Mucen adalah tentara pembantai roh. Su Elingzi sebelumnya telah melihat Mucen menggunakan pasukan ini untuk menjebak penguasa bumi yang lebih rendah dari klan dewa darahnya. Tapi itulah batas dari pasukan ini. Jika Mucen ingin menggunakannya untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih besar, maka Su Elingzi akan memberi tahu Mucen arti dari angan-angan. Namun, menghadapi cibiran Su Elingzi, sudut bibir Mucen perlahan-lahan terangkat menjadi senyuman yang aneh. Karena mereka tidak mampu. Maka izinkan saya menambahkan satu lagi. Saat Mucen selesai berbicara, battle wheel yang menakutkan tiba-tiba meledak dari lautan. Kekuatan battle wheel itu bahkan menyebabkan wajah Su Elingzi berubah. Geyser yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lautan saat siluet mulai muncul dan diam-diam berdiri di belakang Mucen. Ada hampir seribu dan semuanya mengenakan baju besi berat dan sabit hitam. Mereka semua memiliki rune kuno yang terukir di tubuh mereka. Kehendak bertempur yang meletus dari tubuh mereka jauh melampaui pasukan pembantai roh. Pasukan ini adalah pasukan terbaik dari istana surga kuno, pasukan pembasmi iblis. Mucen mengangkat kepalanya dan menatap wajah pucat Su Elingzi dengan senyum tipis sebelum suaranya perlahan mulai bergema dari lautan, sekarang. Apakah ini cukup?